Pemirsa, debat calon presiden dan calon wakil presiden telah berjalan lima putaran. Dalam debat kelima tadi malam, tiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dinilai tampil simpatik karena fokus pada substansi. Minggu malam, Jakarta Convention Center menjadi saksi terakhir adu gagasan para calon presiden yang maju dalam Pilpres 2024. Tema yang diangkat adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketanaga kerjaan, sumber daya manusia, serta inklusi. Berbeda dengan debat sebelumnya, panelis di debat kelima tadi malam berjumlah 12 orang. Yang menarik di debat tadi malam, para pasangan calon memakai outfit berbeda di setiap sesi debat yang menjadi ciri khasnya. Pasangan Anies Mohaimin misalnya tampir rapi dengan balutan jas dan kemeja putih. Paslon Prabowo Gibran tampil dengan jaket berwarna biru, sedangkan Paslon Ganjar Mahfud tampil dengan memakai jaket varsiti. Jaket yang merupakan bentuk apresiasi terhadap gelombang pernyataan rektor dari universitas-universitas yang belakangan mengkritisi pemerintah Presiden Jokowi dan kondisi demokrasi. Pada debat yang digelar di JCC Senayan tadi malam, Capres nomor 1 Anies Baswedan tampil memukau dengan fokus pada substansi serta kebijakan hingga menawarkan sejumlah solusi. Bahkan pada debat kelima tadi malam, Anies tampil dengan membuka pemaparan visi-misi dengan menggunakan bahasa isyarat yang artinya waktunya perubahan. Anies berjanji akan mengembalikan negeri ini ketujuan awal pendirian Republik Indonesia untuk semua kalangan. Kami akan membawa gagasan pendiri Republik untuk kembali mewarnai Republik ini. Untuk bisa mengarahkan Republik ke depan agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa visi misi Prabowo Gibran memiliki rencana besar. Yakni, dinamakan strategi informasi bangsa guna meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia, terutama memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat. Salah satu proyek strategis kita, intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai, dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Perno dalam paparan visi misinya menyebut, kesehatan sebagai prioritas utama membangun Indonesia, serta fokus pada aspek pendidikan, integritas sosial, dan demokratisasi. Membangun Indonesia yang beradab, kita mulai dari tiga bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan, dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja, kesehatan menjadi yang pertama. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga, makan sehat, dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita, akan jauh lebih baik. Dan tentu saja, akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa, kenapa Ganjar Mahfud membuat satu desa, satu faskes, satu nakes, karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian, ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan, di mana di daerah-daerah terisolir, mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Debat kelima Pilpres 2024 menjadi penilaian terakhir bagi masyarakat untuk menilai siapa calon presiden yang memiliki gagasan terbaik selama masa kepemimpinannya di periode 2024 hingga 2029. Meskipun rangkaian debat kelima menjadi debat terakhir, namun masih ada waktu bagi masyarakat untuk memilah dan memilih hingga masa kampanye terakhir yang jatuh pada 10 Februari 2024 sebelum memasuki masa tenang pada 11 hingga 13 Februari 2024. Tak lupa, kami ajak Anda untuk datang ke TPS pada 14 Februari 2024, mendatangi, dan gunakan hak pilih Anda dengan bijak, serta pilih calon pemimpin dengan hati nurani. Tempiputan, Metro TV Terima kasih. Terima kasih telah menonton!